Tanpa kita sadari, sebenarnya setiap pengguna BCA Mobile sudah punya kode atau barcode krisnya sendiri-sendiri. Kita tinggal bagikan barcode itu pada siapapun yang ingin transfer ke rekening kita melalui dompet digital apapun. Mereka tinggal scan QR tersebut melalui HP mereka sendiri. Setelah itu uangnya akan terkirim ke rekening kita tanpa kita harus memberitahukan lagi nama pemilik dan nomor rekening kita. Caranya buka menu krisnya. Kemudian pilih transfer. Nah ini barcode krisnya. Ini nomor dan nama kita sebagai pemilik rekening yang akan menerima kiriman uangnya. Jika ingin jumlah uangnya tertera pada barcode krisnya, kita bisa ketik jumlah nominalnya berapa. Setiap kita mengetik angkanya, barcode-nya akan berubah secara otomatis. Tapi jika nominal ini tidak dibuat juga tak masalah. Tergantung kesepakatan kita sebelumnya dengan si pengirim uangnya. Tapi perlu diingat, barcode ini hanya berlaku untuk satu kali transfer atau satu orang. Jika sudah digunakan oleh orang lain, maka barcode ini tidak akan berlaku atau bekerja lagi untuk kali berikutnya. Kita harus buat lagi dengan cara yang sama. Selanjutnya kita tinggal cetak atau share langsung barcode ini kemanapun sesuai target yang akan menggunakannya. Terima kasih telah menonton!